Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama channel Mamang vlog ini kali ini dapur emak mau mau nge-share sesuatu jadi mungkin ini bagi mba-mba yang ada di Hongkong ya ini bisa-bisa bermanfaatnya mungkin kan setiap hari itu harus berganti-ganti yang namanya sup di Hongkong itu kan kalau makan itu harus berganti-ganti jadi supnya itu kadang hari ini hari ini apa hari ini apa nah kali ini mau bikin sup dari akar terate nih ya sebenarnya ini akar terate atau umbi terate ya karena ini kan besar banget mungkin ini umbinya ya karena kalau dibilang akar ya ini besar banget tapi sudah terbiasa disebut akar terate ya udah ini akar terate ya kan kartunya kayak dua gini aja nanti ini dikupas bersih lalu kita pot geprek aja gitu nah disini kita kasih cumi-cumi kering seperti ini nih ini satu gini aja ini mahal banget jadi dikasih satu gini aja udah cukup nih jadi nanti ini dipotong-potong lalu ini nanti di apa namanya direndam sebentar seperti itu direndam sebentar baru nanti itu kita masukin kedalam supnya dan tambahannya ini adalah water chestnut kalau bahasa sininya ini adalah muddai gitu ya Nah ini juga nanti dikupas bersih dan ini nanti tinggal dalamnya aja kayak warna putih gitu terus nanti nah terus nanti saya mau kasih campurannya itu adalah ini kacang ini ya suhuk ini nah terus ada dua macam biasa yang bisa biasa dipakai sup itu yang agak besar yang agak sedikit besar kalau yang kecil itu bukan yang untuk dipakai sup jadi yang bonderannya ini yang agak besar yang untuk dipakai sup itu ya dan nanti mau dikasih kurma kering gua aja ini udah 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 kalau dikasih dua aja udah manis sekali seperti itu ya teman-teman atau satu ada juga yang bisa dikasih tambahannya wortel boleh atau mungkin dikasih tulang daging seperti tapi kali ini saya enggak dikasih daging yang karena emang dikeluar sini enggak vegetarian jadi mereka itu enggak makan daging jadi sup aja enggak dikasih daging seperti itu ya teman-teman semua ikuti aja ya nanti langkah selanjutnya cara perebusannya kayak bagaimana seperti itu mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat membambah yang ada di Hongkong karena ini adalah salah satu sub terpabit orang-orang Hongkong seperti itu ya kan eh terima kasih ya yang selalu ada di memang ngevlog yang sudah like yang komentar terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang belum silahkan di subscribe ya Oke kita lanjut ya untuk tahap berikutnya siuk nah ini akar teratnya sama water testnya punya udah dicuci bersih udah di kupas kulitnya dan dicuci bersih nah nanti ini pakai pisau kayak digeprek gitu aja Pak gitu kan nanti akan hancur ada juga yang kayak diiris-iris bunder gitu tapi kalau saya enggak ya jadi biar udah terbiasa kayak dihancurin di pukul pakai pisau besar jadi ini nanti hancur seperti itu ya teman-teman lanjut ya nih ya kan tuh ini akar teratnya bagus banget bersih tebal lagi dalamnya tuh nih milih jadi minggi akar teratnya pun harus bener-bener sudah bisa ya jangan yang kayak di dalamnya yang jelek itu jangan ini bagus banget tebal banget tuh water testnya udah saya hancurkan semua ya jadi kayak seperti begini ini udah semua mau saya cuci nih apa namanya eh cumi-cumi keringnya udah dipotong-potong dan direndam tadi sama itu adalah kacang tanahnya seperti itu kita siap rebus ya teman-teman semua nanti gimana hasilnya seperti itu nah ini juga kalau kita nggak dikasih daging atau apa jadi saya juga bisa kayak ikut minum gitu Oke nih ya kita udah siapkan air sekitar dua liter karena apa karena nanti mau direbusnya sekitar satu jam setengah dengan api yang kecil jadi nanti ini airnya pasti akan berkurang seperti itu kita masukkan aja semua bahan-bahan yang tadi ya kita masukkan Oh apa namanya kurma keringnya masukkan cumi-cumi keringnya juga masukkan saya sampai lupa ini tadi kacang tanah lepotan ngomongnya kacang tanah dan masukkan juga lingau nya bahasa sini lingau ya kalau akar terlata itu seperti itu biarkan ini mendidih 15 menit dengan api besar baru nanti dikecilkan direbus selama satu jam setengah seperti itu ya teman-teman semua jadi nanti sarinya keluar dan mereka bilang diminumnya nanti enak seperti itu ada rasa nih setelah mendidih seperti ini kita kecilkan api dan direbus selama satu jam setengah sampai airnya menyusut seperti itu ya teman-teman semua semoga ini bermanfaat nih kan sekarang udah menyusut ya airnya tuh ini tinggal dikasih sedikit garam sudah deh udah bisa diminum tambahkan sedikit garam aja ya karena cemih-cemih keringnya juga udah asin seperti itu udah bisa diminum deh ini minuman sebelum makan dan sesudah makan tuh harus ada supaya gini dulu ya teman-teman semua kalau di Hongkong ini udah siap dimakan tuh udah siap disajikan nah ini sopnya sudah siap ya disajikan seperti itu lingonya juga kan akar terlatenya bisa dimakan ya seperti itu teman-teman semua terima kasih ya yang selalu ada di channel mama ngevlog yang udah like and comment nya terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang belum silahkan dong sampai jumpa di video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi Sya Allah wabarakatuh bye bye